Halo Maladinar, kalau ngomongin Civic FD, siapa sih yang gak pengen punya? Mobil ini desainnya timeless banget dan masih keren, walaupun usianya udah dari tahun 2000an gitu, sampai sekarang sekitar 15 tahun lah. Saking kerennya mobil ini, bahkan sampai punya julukan Civic Batman, karena mobilnya mirip mobil Batman, kalau dilihat dari belakang. Tapi kalau mau beli Civic FD jangan asal, karena usianya juga udah gak muda lagi, jadi harus cari mobil yang kondisinya masih bagus gitu. Dan mau tau gak tips-tips untuk beli Civic FD ini kayak gimana? Nah, untuk jawabannya, simak video ini sampai habis. Nah, Maladinar, sekarang saya sudah bersama Om Dimas, dia adalah founder dari Civic FD Society. Apa kabar Om Dimas? Halo Om, baik Om. Oke, nah disini kita akan bahas tips untuk membeli Civic FD untuk orang awam nih Om. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan? Mungkin dari harganya dulu Om, kira-kira ini mobil nih berapa sih Om sekarang nih kisaran harganya? Oke, untuk tahun 2007 yang saya punya, untuk standarnya sendiri sekitar 125 juta hingga up tergantung kondisinya juga. Oke. Dan kebetulan juga saya punya manual. Oh, manual tuh lebih mahal artinya? Untuk secondnya sendiri harganya lebih tinggi dibandingin Matic. Oke, biasanya lebih tingginya berapa Om? Sekitar, dari Matic ya, sekitar 10 jutaan lah. Sekitar 10 jutaan? Nah, di atas Matic sendiri. Oke, misalnya Matic 125 juta, ya mungkin bisa 135 juta. Oke, tapi kalau kondisinya bagus banget, bisa lebih dari 150 jutaan? Iya, dan pajaknya juga panjang, lebih panjang. Oke, kalau pajaknya panjang itu lebih mahal. Iya. Nah, terus kalau pajaknya itu rata-rata berapa sih Om kalau Civic FD ini? Untuk sekarang sendiri ya, kita pakai hampir kurang lebih 15 tahun ya. Iya. Itu masih di angka 2,4 dan bisa lebih juga kalau untuk daerah-daerah lain kan suka beda nih harga-harga pajaknya. Tapi kalau Jakarta sekitar 2 jutaan lah ya. Iya, 2 jutaan. Mobil ini tuh eksterior apa aja Om yang harus diperhatikan? Iya, untuk lampu headlamp sendiri ya, penyakit FD juga kita udah tahu, biasanya dia di sini ada sekitar bulatan di sini. Karena mungkin karena panas atau apa, micanya sendiri dia akan seperti bulat begitu. Oke. Biasanya ada di sini ataupun di atas sini nih, tekukan begini. Oke. Mika-mika lampu, penaraan. Jadi nggak terlalu ini ya, bisa dibersihkan aja? Iya, bisa dibersihkan lagi. Itu sekitar angka di harga 250-350 ribu untuk pembersihannya aja. Oke, oke. Kanan-kiri. Nah, untuk stop lampnya juga sama lah, hampir sama. Sama ya, jadi mica lampu depan sama lampu belakang kurang lebih biasanya harus dibersihkan. Iya, dibersihkan karena usia kan, dia kena panas, cuaca lah, karena cuaca ya, faktor cuaca aja. Oke. Terus apa lagi Om yang harus dibersihkan ini? Hmm, biasanya penyakit Civic FD itu di, ini yang dikatakan namanya panggangan sate lah. Ya, mungkin karena bentuknya sendiri lah. Ini menjadi tiga bagian, biasanya di karet-karet sini nih, dia akan terkelupas. Oh. Terkelupas, dan ini kita biasa beli itu di harga 1,8 itu belum sama pemasangan ya. Oh, 1,8. Ya, untuk biasanya sendiri tergantung daerah masing-masing lah. Oke, jadi biasanya ini panggangan sate ini udah rusak ya Om ya? Ya, rusak, dan biasanya di buletan di sini juga banyak yang hilang. Oke. Ini kebetulan saya udah ganti. Nah, karet untuk karet ini namanya karet list. List atap ya, sampai ke belakang itu sekitar untuk harga sekarang ya, 1,850,000. Oke. Jadi bisa dibilang yang bagian karet-karet daerah ekstra itu harus ganti semua lah Om ya? Yang lebih diutamakan yang inilah, menurut saya yang ini. Yang ini ya? Iya. Karena? Karena biasanya kalau hujan itu ketika mobil kendaraan melaju, nah di sini air ini akan naik ke bagian sebelah sini. Bocor? Bocor. Di pilar ini kebanyakan bocor. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan list atap ini. Ini karena karet dalam ini yang bakalan getah semua. Oke. Biasanya udah usia 15 tahunnya tuh udah agak getah. Ya, benar. Apalagi yang sering ganti-ganti cat. Oh, ganti-ganti cat. Ganti cat warna, biasanya dilepas ya kan? Terus karet ini juga nih, karet list kaca juga. Itu juga termasuk juga. Ya, kalau di pikir-pikir sih, untuk Civic FD sendiri, kebanyakan penggunaan karet sih, menurut saya ya. Oke. Dari wiper, pangan sate, segala. Terus list-list sebelah sini, list kaca mati, pelipit kaca. Ya, kalau di total-total ya, kira-kira habis sekitar 6 jutaan lah. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Itu tergantung daerah masing-masing juga gitu. Kan biasa yang jual spare part. Itu baru om ya, 6 jutaan. Itu baru. Dan original. Dan original ya. Original. Dan sebaiknya memang original ya. Lebih baik kalau penggunaan kayak list segala gitu. Yang penting-penting, mendingan yang original ya. Original, oke oke. Oke om, tadi eksterior. Nah, kalau di mesin nih, apa nih om masalahnya? Boleh dilihat dulu nggak mesin ini om? Oke. Untuk mesin sendiri, biasanya ya di engine mounting ya. Engine mounting biasa tuh lah. Karena karet-karet, kebanyakan karet-karet juga. Faktor usia juga bikin karet ini pada getas. Oke. Agak-agak retak-retak dan lama-lama dia jebol. Itu efeknya kalau engine mounting itu kerasanya gimana om? Eh, mesin bakalan bergetar. Oh, jadi kita netir juga. Jadi dia nggak akan presisi gitu. Ngetir juga kerasa getarannya? Iya. Pasti bergetar ini mesin ini. Oke. Dan bunyi-bunyi gitu. Oke. Nah, itu harus diganti biasanya. Iya. Dan itu mesti diganti. Kalau bisa diusahakan yang original. Karena rata-rata teman-teman sendiri beli yang biasa-biasa gitu ya. Yang KW-KWnya sendiri. Ya nanti penyakit itu-itu lagi gitu. Oke. Jadi emang itu harus diganti yang sebaiknya original ya om? Ya, yang original. Mahal nggak om tuh kalau engine mounting tuh? Engine mounting itu harganya ya lumayan juga lah ya. Lumayan juga yang untuk original ya mungkin ya sekitar 1,5-an ke atas lah kurang lebih ya. Nah, itu satu doang yang diganti apa? Ya, satu. Dia kan ada atas-bawah ya kan. Nah, biasanya itu mana yang lebih, lebih apa, yang udah dominan lebih rusak ya itu yang mesti diganti. Biasanya sih di atas lah ya. Oke. Terus kalau untuk mesinnya sendiri om ini Civic FD nih 1800 cc ya om? Ini yang 1800 cc. Oke. Kalau yang itu rewel nggak sih om mesinnya nih? Kalau 1800 ya selama saya sebagai pengguna ya. Udah lama juga gitu dari baru juga. Menurut saya sih nggak lah. Nggak ya? Nggak. Nah, tapi konsumsi BBM berapa nih om biasanya? Kalau ini rata-rata lah? Kalau untuk di Jakarta sendiri ya sekitar 1,10 lah. 1,10-an ya? 1,10-an lah. Masih wajar lah ya? Kalau yang 2000 cc itu kira-kira lebih boros? Ya udah pasti lebih boros karena kapasitas silindernya juga agak lebih besar. Paling ya beda-beda tipis lah. Tapi nggak terlalu ada masalah ya kalau mesin ya? Iya. Dan juga yang perlu diperhatikan belk. Nah, seperti ini. Ini juga saya kayaknya sepertinya minta diganti juga. Dia udah mulai bergaris juga. Oke. Terus oli-oli yang mesti kita cek juga seperti ada oli rem, ya kan? Terus oli buat rekstirnya juga. Nah, itu juga salah satu kendala juga rekstir. Di Civic FD ini? Iya. Rekstir itu apa? Masalahnya kenapa dia tuh? Biasanya bocor. Ada tetesan oli. Di mana om? Biasanya di lantai. Oke. Tetesannya di lantai, kita cek dulu berkurang apa. Enggak, ya kan? Bari olinya nih. Kita cek kalau misalnya dia berkurang, ya mesti kita isi dulu. Baru kita bawa ke bengkel aja. Oke. Ketika dia udah habis, dia akan serat dan kegesek pistonnya. Nah, itu harus diganti satu rekstir gitu. Itu, kita ganti. Kalau udah baret ya. Oke. Nah, itu yang saya tahu. Waktu itu saya hampir beli juga sekitar 9 juta. Iya. Untuk rekstirnya itu ya? Rekstirnya sendiri ya. Jadi kalau, biasanya ciri-ciri kalau rekstir udah rusak apa? Selain bocor tadi. Berat. Setirnya itu bakalan berat. Setirnya bakalan berat. Setirnya itu bakalan berat. Jadi mending kalau kita mau beli ini, dicoba dulu aja ya. Iya. Kalau setirnya berat, itu kemungkinan dan bocor. Dan bocor ada tetesan oli. Tetesan oli. Ya kita cek dulu gitu. Oh, kemungkinan itu rekstir ya? Iya. Bisa jadi rekstir. Bisa jadi ya mungkin oli apa yang mesti kita cek dulu gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau ganti tadi? Lebih mahal. Nah, biasanya kalau sil-silnya aja, biasanya harganya lebih murah. Oh, oke. Iya kan? Sil-silnya lebih murah. Tapi jasanya, jasanya ya tergantung daerah sih. Oh, iya, iya. Gitu. Bengkel masing-masing aja gitu. Oke. Oke, om. Terus untuk kaki-kaki ada masalah juga nggak biasanya si PKFD nih? Iya, kebetulan saya juga bawa ya. Rata-rata penyakitnya ya di support shock. Oke. Nah, biasanya di depan ini dia agak-agak bunyi, luduk-luduk-luduk. Ketika kita jalan itu, ya udah pasti penyakitnya di sini. Oke. Karena karet-karet yang di sininya udah hancur semua, haus. Oke, jadi karet-karet emang usia lah ya? Iya, usia, usia, usia. Iya kan? Sebisa mungkin ya pake yang aftermarket-nya juga banyak kok. Oh, mahal tuh om. Untuk aftermarket-nya sendiri harganya jauh lah dibandingin original. Tapi kalau kaki-kaki, ya berapa tuh om, kira-kira? Kalau yang original itu harganya ya mungkin kurang lebih ya, 500 ribuan. Oh, satu? Iya, kayaknya sih satu. Satu apa, sepasang saya kurang tau juga lah. Udah lama juga saya beli. Tapi nggak terlalu malah ya, 500 ribuan masih. Masih bisa ke cover lah, ini. Dan satu lagi, ini long tarot. Oke, itu kenapa itu? Biasanya hancur di sini. Ya kan? Dia udah hancur karet-karetnya. Iya. Ya kan? Nah, dia biasa jebol. Biasanya ini di dalam sini. Deket ban. Posisi ban di belakang. Ini yang mesti diganti, yang mesti diperhatikan. Kalau, ya harga variatif sih ya. Kalau mau yang murah juga ada gitu ya. Maksudnya yang pasti kita mau caranya yang bagus. Kalau yang asli Honda ya? Asli Honda-nya ya sekitar sama lah hampir. 500-an juga ya? Kurang lebih-an. Oke. Sejutaan lah ya. Iya. Karena kan harga spare part juga kan suka naik juga. Sudah ya, ya kan? Nah, itu. Oke. Om, kalau untuk interior apa? Yang harus diperhatikan nih? Biasanya yang sering rusak itu apa nih? Untuk interior sendiri, biasanya di retrim stear-nya nih. Nah, ini karena usia juga nih. Oke. Ya kan? Nah, biasanya kalau orang yang lebih jorok, biasanya dia agak-agak gompal-gompal sendiri. Entah dia kena kuku atau apa, karena kan ini karet. Iya. Nah, untuk cara ngatasinnya, biasanya kita tutup lagi, dikulitin lagi, atau banyak yang jual langsung nge-plug gitu. Yang model setir biasa gitu. Oke. Cover lah. Iya, di-cover lah ya. Yang lain biasanya di lampu inilah. Lampu ini biasanya agak-agak redup. Ya. Ini saya pernah nih, tiba-tiba dia menghilang. Enggak ada ini ya? Iya. Oke. Nah, cuman ini kan saya belum tahu ya, mungkin ada yang kendor apa. Di dalam ini kayak ada yang kendor. Saya coba ketika jalan gak rata, ini tiba-tiba mati. Oh, terus nyala lagi. Hidup lagi. Tapi biasanya saya, karena saya belum ke bengkel, biasanya saya geprak dulu gitu. Baru dia terang lagi gitu. Redup dia biasanya. Tapi masalahnya kayaknya kendor ya? Ada yang kendor. Ada yang kendor. Tapi itu rata-rata teman-teman yang lain juga, pernah juga ngalamin kayak gitu. Biasanya diapain dong? Kalau gitu masalahnya. Ini harus dibongkar dulu semua. Terus dicek dulu nih kabel-kabelnya. Kalau transmisi, Om. Ini kan manual nih. Biasanya masalah gak transmisi? Untuk transmisi sendiri, menurut saya sih gak ada masalah ya. Selama saya pegang unitnya, alhamdulillah sih gak ada masalah sama sekali. Paling kalau untuk variasi sih ya banyak lah. Orang yang ganti-ganti lah. Ini kayak shift knob-nya. Mungkin kayak begini lah. Udah kemakan usia. Mungkin kepegang atau gimana. Terus untuk yang lainnya sih menurut saya sih gak ada masalah. Gak ada ya? Gak ada masalah. Nah untuk kalau transmisi, Om. Yang ini kan manual nih ya. Jarang ya sebenarnya ya. Civic FD transmisi manual gitu. Tapi kalau yang paling sering kan orang tuh ada di pasaran tuh Civic FD otomatis ya, Om ya. Iya. Nah itu masalahnya gimana, Om? Biasanya kalau dari teman-teman tuh biasanya yang otomatis itu apa? Ya otomatis itu rata-rata yang mesti diperhatikan. Biasanya dia ketika perpindahan gigi. Nah dia mengundurin atau majuin unitnya. Biasanya ngejedak dia. Tapi itu kan perawatan juga Om ya? Ya perawatan. Jadi bukan, ya maksudnya lebih diperhatikan sajalah ya. Kalau orang kayak gitu, ada masalah kayak gitu. Ya sebaiknya cari unitnya lain atau siapin duit buat. Ya siapin duit. Kalau untuk Civic FD ya lumayan mahal lah perawatannya. Civic FD spare part-nya mahal itu memang nggak bohong ya, Om? Maksudnya bener ya? Bener mahal. Contohnya gimana Om? Bandingin sama mobil lain? Ada beberapa part yang waktu itu pernah saya tanya juga ke tempat spare part lah di daerah Sewa Besar. Untuk Civic FD dan Accord yang di tahun yang sama, itu harga spare part-nya beberapa ada yang lebih mahal. Civic FD? Iya, dibandingin Accord. Padahal Accord kelasnya di atu kelas FD ya? Iya, iya. Ya mungkin karena, mungkin favorit kali ya. Banyak incaran juga kan anak-anak muda. Rata-rata pengennya Civic FD karena modelnya juga ya kan. Ya menurut saya ya nggak ketinggalan zaman juga lah modelnya. Makanya difavoritkan juga Civic FD. Oke. Oke, Om. Tadi kan dibilang kalau spare part-nya Civic FD ini mahal-mahal nih ya. Iya. Nah, terus tips-nya apa sih Om? Atau nyarinya harus di mana gitu biar lebih murah atau lebih ekonomis lah? Iya, untuk spare part sendiri biasanya saya beli atau nyari itu di daerah Honda Sewa Besar. Oh. Untuk spare part-nya sendiri ya. Entah di Honda Sewa Besar ataupun di MGK Kemayoran. Oke. Itu biasanya lebih miring dibandingkan di dealer-dealer lain? Iya, kalau di dealer sendiri kan kita dikenakan pajak. Oke. Ya kan, di situ ada pajaknya. Terus belum jasa pemasangannya. Nah itu kalau kita beli di khusus untuk spare part Honda. Ya kan, yang originalnya. Di Sewa Besar itu. Di Sewa Besar itu. Nanti pasangnya bisa? Nanti kita pasang bisa di bengkel mana aja. Biasa langganan lah. Oke. Tapi ada Om nih bengkel langganan yang udah tau nih soal Civic FD. Jadi pasangnya bener tuh di mana Om? Kalau saya sendiri biasanya untuk spare part-nya sendiri. Saya melakukan pemasangan di Omron di daerah Pulau Gebang. Oke. Ya, dia spesialis Honda. Untuk di daerah timur ya, Jakarta Timur. Biasanya saya di Omron. Oh. Jadi itu memang dia udah tau lah ya. Nggak mungkin masangnya salah atau gitu. Iya, benar. Terus untuk perawatannya kayak ganti oli dan lain-lain gitu. Mahal nggak sih Om nih? Kalau untuk perawatannya. Dan hariannya lah, bulanan. Iya, bulanan itu kalau menurut saya sih nggak lah. Nggak ya maksudnya. Iya, masih di kisaran 1 juta lah kurang lebih lah ya. Kita mau seperti pengecekan, terus ganti oli, oli mesin, dan pembersihan. Ya kan, di dalam mesin gitu. Kayak di, apa namanya, di vakum. Oke. Ya, kurang lebih segitulah. Setiap 3 bulan dong ya? Ya kalau untuk daily, kendaraan itu sering jalan terus ya. Biasanya sih sebulanan lah. Sebulanan lah ya? Iya. Oke. Oke Om, makasih banyak nih tips beli CivicFD-nya. Nah terus kalau untuk komunitasnya ada nggak sih nih Om? Oh iya, kebetulan nih ada buka tuanya juga. Teman saya. Ayo kok. Wah, mantap nih. Halo Om. Ya, Om Riko nih CivicFD Society ya? Oke, sebagai ketuanya nih Om ya. Satini ketua. Satini ketua. Nah kalau sekarang baru main Civic gitu, mau ikut gabung ke CivicFD Society tuh bisa nggak sih Om? Gimana caranya? Sangat bisa. Jadi di kita ada syarat-syarat dan juga ada registrasi ya pastinya. Ya paling nanti kalau ada dari teman-teman yang mau join ke kami, CivicFD Society, sangat dipersilakan. Di antara syaratnya sih yang pasti harus ada unitnya ya. Harus punya unit. Oh harus punya dulu ya? Harus punya unit CivicFD-nya. Oke. Yang selanjutnya itu kita ada yang namanya starter kit Om. Oke. Jadi starter kit itu wajib dibeli. Oke. Itu ada tiga item. Satu kemeja, dua stiker yang harus ditempel di mobil sebagai identitas. Yang satu lagi itu ID member. Oke. Nah itu wajib dibeli gitu. Oke. Nah terus paling ya sebisa mungkin kita ada kopdar datang gitu. Jadi ya di klub itu kan biasanya yang dicari itu kan keaktifannya Om ya. Oke. Gitu jadi ada istilah tuh Om kalau di klub itu member stiker gitu. Nah ada yang orang pengen gabung di komunitas itu cuma pengen, mohon maaf nih, pengen cari nama doang gitu. Setelah regist, dapet stiker, dia nggak pernah nongkrong lagi, nggak pernah hadir lagi. Oke. Nah untuk awalnya ada di IG atau di mana nih CivicFD Society untuk sosial medianya? Oke. Siap. Kita ada IG kita yang pusat itu ada di at CivicFD Society Indonesia. Iya. Itu IG utama kita. Oke. Terus per chapter kita juga ada IGnya sendiri. Oke. Kita baru ada chapter resmi itu empat. Oke. Yang pertama CivicFD Society underscores Jakarta. Oke. Yang pertama, yang kedua depannya sama semua CivicFD Society underscores Bandung. Selanjutnya ada underscores Karawang, selanjutnya lagi Banten. Oke. Gitu. So far kita baru empat. Ya insya Allah kita akan terus memperbanyak chapter lah kedepannya. Oke deh. Makasih banyak nih. Siap. Riko sama Om Dimas untuk informasinya soal CivicFD ini. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk MolaDiner semua sebelum meminang mobil CivicFD ini. Nah, sekarang sudah tau kan tips-tips dalam memilih CivicFD dan apa aja yang harus diperhatikan. Nah, kalau kalian mau cari CivicFD bekas yang harganya terjangkau dan kualitasnya masih bagus, cek aja di MolaDin.com. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube MolaDin. Daaah! Sub indo by broth3rmax